Benarkah Tamas Azmi tidak ada contoh yang harus kita lihat atau yang harus kita bahas pada hari ini kecuali Rasulullah SAW berserta keluarga-keluarganya. Suatu ketika Rasulullah SAW ini, apa namanya? Eh bukan, Sayyidah Fatimah. Beliau bersama huddamnya siapa lupa namanya saya. Beliau itu curhat gitu, atau mengeluarkan isi hatinya. Wahai saudaraku, bagaimana kelak nanti kalau aku mati? Ketika aku mati digotong sama orang banyak di atas keranda, ditutupi sama kain kafan dan juga kain, mungkin kalau di Indonesia ini kayak, kayak apa ya, sampir, apa sih bahasanya sampir itu mas? Untuk kerandanya itu apa namanya? Itu kalau dulu kan gak ada tutup keranda tuh. Sekarang mah ada pakai besi itu kan. Dulu kan gak ada kayak gitu. Langsung aja ditutup kain. Ya, kain, kain. Itu nama Inggrisanya gak tau saya. Ya, itu kan lakukannya kelihatan tuh tetap. Aku malu nanti kalau sampai lakukan tubuhku itu dilihat sama orang banyak. Ini Sayyidatuna Fatimah. Radiyallahu anha. Bahkan, ketika beliau mati pun masih difikirkan aurutnya takut terbuka. Aurutnya takut kelihatan, lakuk tubuhnya takut kelihatan oleh orang yang bukan mahrum atau mahrumnya. Ini Sayyidatuna Fatimah. Beliau masih memikirkan ketika beliau wafat bagaimana kalau lakuk tubuhku ketika digotong ke makam dilihat oleh orang banyak yang bukan mahrumku. Sama kayak wanita sekarang, ya kan? Iya. Gak usah mikirin mati. Pas hidup aja udah main buka-bukaan aja. Itu bahaya ya, teman-teman. Makanya ada tiga sifat. Ada tiga sifat yang harus wanita punya. Dan baju yang paling baik untuk wanita adalah perasa malu. Baju terbaik yang harus wanita punya adalah perasa malu. Mengapa demikian? Karena malu ini sebagian dari iman. 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 Fa'idha'ilam tastahi. Di keterangan tersebut, bahagiannya saya lupa. Apabila kita tidak punya perasa malu, maka berarti kita tidak punya iman. Jadi baju terbaik untuk cowok, untuk cewek, apalagi cewek ya, adalah rasa malu. Sekarang kita berpikir pada diri kita sendiri, adakah dalam diri kita ini rasa malu? Malu untuk membuka aurot, malu untuk ngomong kasar, malu untuk tidak berbicara yang tidak ada fa'idahnya. Apakah ada dalam diri kita? Nah itu yang harus kita pikirkan. Ini bukan keterangan yang abal-abal semuanya dari dunia. Kamu itu teman-teman semuanya yang melihat live ini, jangan cuma apa sih dalilnya? Apa sih? Apa namanya? Adanasnya tidak di dalam Al-Quran? Tidak semuanya. Harus kalian rinci seperti itu. Bukan kita tidak tahu dalil, tahu. Kalau sambilan mau jelas dalil, ya nanti ke rumah, di sana banyak kitab. Nanti saya jelaskan. Tapi ini adalah dalil salah satu keterangan di dalam kitab yang saya ambil. Tadi saya barusan baca-baca kitabnya Abi. Ada tiga hal, sifat selain rasa malu yang harus dimiliki oleh para wanita. Yang pertama apa itu? Yang pertama ialah pelit. Wanita harus pelit. Tidak boleh royal. Kalau royal nanti tidak ada habisnya uang. Nuntut banyak nanti sama suami. Kenapa pelit sama wanita ini baik? Bukan pelit ketika kita mau bersedekah. Tapi pelitlah ketika dengan kebutuhannya diri sendiri. Irit. Irit. Harus pelit. Tidak royal. Itu yang harus punya. Tapi pelit ini kalau punya lelaki, aib nantinya. Jadi aib. Kalau lelaki pelit, jadi aib nantinya. Ngekang atau membatasi pemberian kepada seorang wanita. Nah, istrinya maksudnya itu aib. Jadi sifat yang baik yang harus kalian punya untuk para wanita yang pertama adalah berasa pelit. Memang uangnya. Dan ketimbang dibuat tidak manfaat. Beli baju ini itu segala macam. Fashion and fashion sampai berlebihan. Hanya untuk diumbar di media sosial. Apalagi beli pakaian yang ketat. Sehingga tubuh dan lekuk tubuh kalian semuanya kelihatan. Itu perlu dipikirkan lagi. Makanya sifat bakhil atau irit untuk masalah ekonomi di sini bagus jika dimiliki perempuan. Dan jadi aib kalau dimiliki laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua. Kiber. Sombong. Wanita harus punya sifat sombong. Duh kok bisa mas. Rasulullah itu kan. Iya. Ini baik untuk wanita tidak baik untuk laki-laki. Dengan garis besar. Baik untuk wanita tidak baik untuk laki-laki. Apa yang kedua ini sombong. Kalau wanita sudah sombong. Dia akan bisa menjaga harga dirinya. Disapa oleh lelaki dia sombong. Menjaga harga dirinya. Digoda oleh. Dijaga oleh lelaki dia sombong. Dia menjaga harga dirinya. Dan dia diganggu oleh lelaki dia sombong. Tidak meladeni laki-laki itu. Itu adalah wanita yang baik. Yang bisa menjaga harga dirinya. Atau kalau bahasa santrinya itu muru. Ah ya. Harga diri. Jadi yang nomor dua adalah sifat sombong. Kenapa kok penting bagi wanita? Ya karena gini. Kenapa diterakan nanti banyak wanita daripada lelaki. Lebih banyak wanita daripada lelaki. Karena wanita ini gampang. Godaannya. Godaannya gampang. Terlalu fair. Na'udhu billah. Sampai banyak hubungan. Atau konteks. Mungkin sekedar chat atau apa. Sama cowok. Na'udhu billah. Semana na'udhu billah. Na'udhu billah. Terima kasih.